Warga protes pelayanan pengurusan dokumen di Disduk Capil Ambon Warga kota Ambon menyesalkan kinerja dan pelayanan yang diterapkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Betapa tidak, warga sudah datang sejak pagi hari untuk pengurusan bukannya mendapatkan pelayanan yang baik, justru dikecewakan oleh pegawai. Intan Permatasahri seorang warga mengaku datang sejak pagi untuk mendapatkan nomor antrian pertama. Sayangnya meski datang lebih awal, namun proses pengurusan dokumen dirinya bersama beberapa rekannya tidak dapat dilakukan dengan baik oleh petugas karena beralasan dokumen yang dimasukkan belum lengkap. Menurut Intan, dirinya bersama beberapa orang datang lebih awal untuk mengurus kartu keluarga dan kartu tanda penduduk, merasa tidak dipedulikan dan terkesan tebang pilih. Kondisi tersebut dinilai sangat menyulitkan warga terutama bagi mereka yang akan mengikuti seleksi penerimaan CPNS, terutama saat mengurus berbagai keperluan. Selain pada pembuatan EKTP, permasalahan kata Intan juga terjadi pada proses pembuatan surat keterangan pindah datang. Olehnya itu dirinya meminta pemerintah kota bisa memperhatikan hal ini agar lebih baik lagi ke depannya. Ada petugas yang alihkan di situ bagaimana, ini kata, bagi yang aktifasi pun sendiri, mutasi keluar sendiri, mutasi masuk sendiri supaya kata teratur. Kartas datang, pegawai cuma taruh banting begini, di muka ratusan masyarakat itu, ada yang koordinir akan, lalu kartas itu akan terobek kayak tadi, yang terjadi di loket lima, kartasnya sobek. Tuh, sehingga ada, katong pun nama baru 18 orang, termasuk kita sudah di situ. Tapi masalahnya, dong bilang di dalam, dong akan pakai kartas yang nomor 18 itu, terus bagaimana solusinya? Kasihlah lembaran baru, supaya katong ini bisa isi di lembaran baru nama-nama yang katong ini, aktifasi ini, supaya ada solusi, katong juga tenang. Ini sehingga ada solusi sama sekali, katong bicara ke dalam, malah dimarah-marahi. Kandate pun mendapat protes sejumlah warga, namun proses pengurusan dokumen kependudukan di kantor tersebut berjalan ancar.